Halo semua, jumpa lagi di channel youtube saya, Nopi Kitchen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini, saya akan membuat pie dengan isian pisang, susu dan keju Rasanya sangat enak dan legit Yang mau tahu cara membuatnya, tonton terus videonya sampai habis ya Yang pertama, kita akan membuat kulit pie-nya dulu Bahan-bahannya 250 gram tepung terigu protein sedang 150 gram margarin 35 gram gula halus Dan 1 sendok makan air es Cara membuatnya, campur tepung terigu, margarin, gula halus dan air es Aduk-aduk sampai adonan bergerindir dan tercampur rata Terima kasih sudah menonton! setelah adonan tercampur rata kemudian siapkan cetakan pie oles dengan margarin sampai rata untuk cetakan saya menggunakan cetakan diameter 7 cm selanjutnya ambil sedikit adonan kemudian cetak dan rapikan setelah selesai dicetak tusuk-tusuk bagian bawahnya supaya tidak menggelembung pada waktu di oven langkah selanjutnya kita akan membuat isiannya bahan-bahannya 3 kuning telur 200 ml susu kental manis 100 ml air keju cedar diparut secukupnya kismis secukupnya 3 sendok makan tepung maizena dan pisang ambon secukupnya cara membuatnya pertama potong-potong pisang ambon kemudian sisihkan selamat menikmati selamat menikmati Selanjutnya, campur jadi satu tepung maizena dan air putih, aduk-aduk, kemudian masukkan susu kental manis dan telur, aduk sampai tercampur rata selamat menikmati kemudian, tata pisang di dalam pie dan tambahkan adonan susu, lalu taburi dengan keju parut dan kismis selamat menikmati selamat menikmati setelah kulit pie selesai diisi, kemudian oven dengan suhu 180 derajat celcius sampai matang selamat menikmati sekarang, pie kita sudah jadi, rasanya enak, manis dan legit buat teman-teman, selamat mencoba ya selamat menikmati 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 selamat menikmati